Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membantah penerapan pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Meski demikian, Arifin menyebutkan bahwa pembatasan pasti akan dilakukan untuk memastikan penerimaan subsidi tepat sasaran. Ditemui di kantornya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasri, mengastikan pemerintah tidak akan menerapkan pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang. Arifin menyebutkan saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran. Tak hanya pembatasan BBM, Arifin juga menyebut harga subsidi tidak berubah. Saat ini disebutkan Arifin pemerintah masih dalam memperdalam rencana kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi agar penyaluran BBM tersebut bisa tepat sasaran. Di samping itu Arifin menegaskan saat ini pemerintah juga masih mengkaji alternatif penggunaan BBM lain yang rendah emisi. Salah satunya dengan peningkatan penggunaan B40 dengan bioetanol sebesar 40%, di mana saat ini pencampuran bioetanol baru 35%. Ada pun sebelumnya wacana penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Pindang Kemaritiman, dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan. Dalam pernyataan terbaru, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah akan mulai mengargetkan pengetatan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Luhut menyebut pembatasan dilakukan untuk mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta menghemat anggaran negara. Sementara beragam komentar berdatangan dari masyarakat jika BBM subsidi benar-benar dibatasi. Dia setuju-setuju aja ya? Setuju-setuju aja, tapi asal lebih tepat sasaran, karena kan biar adil dan merata gitu sih menurut saya. Nah seharusnya dari awal pemerintah harusnya mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, dan juga mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat ya. Setuju, ya karena untuk penghematan subsidi buat negara gitu, hitungannya. Terus pembatasan subsidi itu buat benar khusus pada yang membutuhkan gitu. Karena subsidi itu selama ini nggak tepat sasaran gitu. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan.